Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu, amin Akhirnya Jepang bisa lolos, baju ke babak gugur Ini semangat Bushido, ini yang luar biasa sekali Jepang akhirnya bisa mengalahkan Spanyol Nah, gimana nih bro? Ya, pertandingan ini memang kan pertandingan yang akan menentukan ya sebetulnya Menentukan bukan saja untuk Jepang Tapi juga Jerman lawan Costa Rica juga itu akan terpengaruh juga Dari hasil pertandingan antara Jepang dengan Spanyol tadi gitu loh Karena ada perubutan-perubutan poin yang nantinya Kalau misalkan terjadi sesuatu, akan yang dihitung adalah Ini ya, possession goalnya gitu loh Prosentase goalnya Nah, ternyata di pertandingan ini Jepang bisa mengalahkan Spanyol Lagi-lagi bahwa kalau saya dulu juga pernah bicara bahwa Jepang di pertandingan laga uji coba menuju Piala Dunia Dia juga kan sempat mengalahkan Spanyol 2-0 Dan ini bisa diulangi di laga resmi Piala Dunia Artinya kemenangan Jepang di laga persahabatan itu bukan sebuah kebetulan ya Dan ini adalah legitimasi bagaimana kekuatan Jepang ternyata bisa begitu menakutkan Karena yang dikalahkan oleh Jepang di grup ini adalah tim-tim yang punya predikat sebagai juara dunia Nah, Jerman dikalahkan 1-0 Kemudian, eh 2-1 Kemudian Spanyol pun dilakukan dengan cara demikian Nah, tapi dalam sejarah Piala Dunia Mungkin Jepang adalah salah satu ya Tim yang bisa melangkah ke fase gugur dengan cara-cara yang paling unik gitu loh Karena ternyata dalam sejarah Piala Dunia baru pertama kali ini Ada tim yang punya prosentase penguasaan bola yang begitu rendah Tapi dia bisa lolos ke fase grup Ketika lawan Spanyol Penguasaan bola dia Ketika melawan Jerman Penguasaan bola dia hanya sekitar 26% Sementara 64%-nya itu dikuasai oleh Jerman Sedangkan, nah di pertandingan berikutnya Ketika juga yang menentukan ya Ketika juga melawan Spanyol Penguasaan, prosentase penguasaan bolanya juga kalah jauh dari Spanyol Dan dilihat dari peluang-peluang yang dihasilkan Tentu kan memang kelihatan bahwa Spanyol maupun Jerman itu sebetulnya punya peluang-peluang yang bagus Itu luar biasa sih memang ya Dan saya melihat gol keduanya Jepang ini ke Spanyol ini kan membuktikan bahwa mereka ini pantang menyerah Walaupun kelihatan bahwa bola itu akan keluar Tapi masih aja disikat gitu kan Disikat dulu soal masuk atau enggaknya itu belakangan Nah ini kan Bushido kan kayak gitu kan Bushido Ya itulah pantang menyerah ya Etos kerja yang begitu kuat Determinasi yang juga begitu dominan Mereka juga kan tidak ingin pulang nih sebetulnya Mereka harus Karena mereka berpikir bahwa ini adalah peluang terakhir mereka Untuk bisa lolos ke fase gugur gitu loh Jadi kalau kita melihat terlepas dari adanya kontroversi mengenai gol kedua Itu kan juga membuktikan bahwa determinasi yang kuat Keinginan yang kuat Mentalitas yang kuat Itu juga kan bisa menghasilkan sesuatu gitu loh Walaupun dalam dua babak pertandingan Spanyol juga begitu dominan Dengan peluang-peluang yang lebih banyak Dan lebih bagus Dan itu semua bisa dimentahkan Tidak saja oleh keeper ya Keeper memang Suichi Gonda ini penampilannya luar biasa Itu juga back-back Jepang juga Begitu ada muntahan-muntahan bola yang kata-kata Diblok oleh keeper Dan terjadi rebound Itu juga mereka bisa segera Ini ya Secara refleks bisa Menyapu gitu loh Sehingga daerahnya clean Nah ini juga Sebuah ini ya Tontonan yang menarik sebetulnya Karena kita justru melihat pertandingan-pertandingan menarik ini Disuguhkan oleh Jepang dan Korea Kemudian tim-tim yang juga dari Maroko Tim-tim yang sebetulnya dari Tidak terlalu dipersitungkan di Pihara Dunia kali ini Nah justru ini pertandingan-pertandingan dari negara-negara inilah Yang kelihatan begitu hidup Itu bro Oke Kita beralih ke Lagah satu grupnya juga yaitu Jerman Dimana Jerman akhirnya tersingkir Padahal kan kemarin malam itu kita sempat ngobrol Posisi Jerman ini kan memang Ini ya Kritis ya artinya Dan kalaupun dia bisa menang Keselisih golnya harus besar untuk bisa Masuk ke runner-up gitu kan Gimana nih bro? Memang gini Itu ada sebuah kesulitan tersendiri ya Kalau dalam dua pertandingan Tim kita ada dalam posisi yang paling buncit Artinya pertama kita sangat terpengaruh oleh pertandingan tim lain Dari negara lain Itu pasti akan mempengaruhi dari Kalaupun kita katakanlah Jerman bisa mengalahkan di pertandingan terakhir lawan Costa Rica Itu pun juga harus untuk katakanlah mengamankan ya Kalau misalkan terjadi nilai yang sama Tentu yang akan dilihat adalah prosentase gol Nah jumlah gol ini tentu untuk mengamankan ya Artinya dalam pertandingan ini dia harus memasukkan gol yang dalam jumlah yang cukup banyak Tapi itu pun akhirnya jadi tidak jadi percuma ya Kemenangan banyak sekalipun jadi percuma Kalau kemudian hasil dari grup lain juga berbeda gitu Dengan skenario yang mereka inginkan Dan itu juga akan terjadi Kalau kita melihat posisi Korea Selatan bro Nah Korea Selatan juga kan karena dia posisinya juga ini ya Agak menyulitkan nih Makanya dia juga harus bergantung juga dari pertandingan antara Ghana melawan Uruguay Walaupun di pertandingan terakhir Saya sih meyakini ya bahwa di pertandingan terakhir Ketika dia akan melawan Portugal Yang Portugal sudah mengumpulkan nilai 6 Rasanya Portugal juga tidak ingin mengambil resiko Dia pasti mungkin ya Sangat mungkin akan menurunkan tim yang biasa duduk di bench Ya kabarnya juga Kabarnya Ronaldo juga tidak akan dimainkan Karena pada saat latihan juga tidak ikut Nah betul Karena itu dia juga ingin supaya di fase gugur nanti Mereka punya pemain-pemain yang secara fisik lebih bugar Artinya apakah Korea Selatan akan mengekor Jerman Tersingkir itu mudah-mudahan tidak ya Aduh Itu jagoan gue juga itu Korea Selatan nih Pokoknya Jepang Korea Selatan harus lolos Ya maju ke babak gugur Oke ya mudah-mudahan Korea Selatan tidak mengikuti Jerman ya Entah bagaimana caranya Korea Selatan bisa lolos ke babak gugur Dan itu adalah harapan saya Sehingga Asia akan diwakili oleh tiga negara ya bro Betul Ya memang gini skenario yang ini lagi-lagi subyektif ya Skenario yang saya inginkan adalah Korea bisa mengalahkan Portugal Dan Uruguay juga bisa mengalahkan Ghana Gitu loh bro Paling tidak kalau dengan demikian kan akan terlihat nanti dihitung adalah Aggregat goal ya Sedangkan aggregate goal Korea lebih bagus daripada Uruguay gitu loh Memang dia di bawah posisinya ada di nomor tiga Di bawah ini Portugal dan Ghana Makanya saya harapkan sekali bahwa Uruguay ini bisa mengalahkan Ghana Korea bisa mengalahkan Portugal Ya minimal 2-0 lah gue Kalah Portugal dari Korea bro Ya tapi Korea bisa tersingkir juga Kalau selisih goalnya Uruguay lebih dari Dua goal lebih banyak daripada Korea Betul Tapi kayaknya sekarang agak susah ya untuk bikin goal Kenyataannya Jerman ya Kemarin malam kan kita sempat bahas bahwa Jerman itu pernah menang dengan 7-1 atau berapa? 7-1 ketika lawan Brazil di tahun 2014 Dan itu ada cerita yang lucu juga tuh bro Jadi ketika di babak pertama selesai Itu kan pemain-pemain semua masuk ke dalam ruang ganti ya Ya Nah Posisi saat itu Brazil tertinggal 5-1 Brazil tertinggal 5-1 Joakim Low di lokal di ruang ganti Udah menginstruksikan Udah kita jangan mempermalukan Brazil Kita jangan mempermalukan Brazil dia bilang gitu Ya terus Udah kita cukup dengan angka segini aja Sementara ada satu pemain Yang kebetulan lagi pemanasan Yang tidak mendengar Tidak mendengar instruksinya Joakim Low Namanya Andrea Surle Nah Andrea Surle ini Kemudian masuk di babak kedua Dia ngegoldin dua Jadi dia 7-1 Itu kalau yang lain gak dikasih instruksi itu Bisa 10-0 dong Atau 10 berapa Banyak ya Iya gak Iya bisa jadi loh Gara-gara pipis duluan sih Jadi aja gak tau Iya begitu Tapi kenyataannya di tahun 2022 ini Jerman harus pulang duluan Oke Selain Asia yang tiga Eh tiga Yang sudah pastinya dua ya Dua Dengan Australia Jepang sama Australia Yang sebenarnya ada tulisan di kolom komentar kita Ada sobat yang bilang Mudah-mudahan Asia lolos semua Kecuali Australia Iya kebanyakan malah Australia sekarang malah duluan yang lolos ya Alhamdulillah Ini ada Jepang ya Ini satu lagi nih Korea Selatan saya berharap banget Mudah-mudahan Korea Selatan bisa maju Oke Nah Dari Asia dua Mudah-mudahan tiga Kemudian dari Eropa ada berapa? Ada Tujuh ya Kalau gak salah Paling tidak tujuh ya Tujuh ya Itu Belanda Spanyol Inggris Kruasia Kemudian Mana lagi tuh Portugal Itu juga kan Sudah-sudah memastikan ya Nah kalau kita melihat memang dominasi Eropa masih sangat kuat ya Di piala dunia Nah untuk di Amerika Latin Itu juga yang sudah memastikan adalah Brazil dengan Argentina Oh iya tambah lagi juga Polandia juga keluar Polandia dan Perancis ya Jadi pas tujuh Nah kemudian Kalau kita melihat dari zona Amerika Utara Itu sudah keluar Amerika Serikat memang baru satu ya Kayaknya sih cuma satu ya Karena dia kan harapannya adalah Di Meksiko dan di Kanada Meksiko dan Kanada sudah keluar Kemudian Asia Asia masih Yang sudah pasti dua Jepang dengan Australia Kita berharap dari Korea nanti Kemudian dari Afrika Itu sudah memastikan dua juga Senegal Dengan Maroko Nah ini Maroko agak mengejutkan bro Karena dia satu Satu grup Dengan Belgia Nah iya benar Belgia ini kan Masih masuk dalam range Usia-usia kemasan pemain-pemainnya yang Berlagak di kompetisi-kompetisi Eropa Dan beberapa Dalam beberapa Tahun Dia selalu masuk dalam Ranking Kalau gak satu ya dua dunia Secara peringkat Ya artinya Peringkat Tidak menjamin Lolos Betul Peringkat memang tidak menjamin lolos Dan kalau kita berkaca ya Pada Australia Australia ini kan tim Asia terakhir Yang bisa memastikan diri Berangkat ke Qatar Karena dia harus melalui Babak playoff Melawan Peru Dengan Peru pun Dia juga menang Hanya ada penalti Nah Sementara Ketika dia berlagak di Piala Dunia Dia bisa loh Loh Sampai Fase gugur Sementara tim Asia lain Yang Tidak perlu menjalani Fase Playoff Segala macam Sudah berguguran duluan nih Gitu loh Ya ini harus Ini Jepang ya Harus datang ke negara-negara Asia yang lain Mengajarkan bagaimana caranya Busido Semangat tinggi Biar bisa menang Indonesia juga harus belajar bagaimana gitu ya Untuk bisa Bermain sedemikian intens Sedemikian hebat Dan yang mengagumkan dari Jepang Walaupun dia prosentase penguasaan bolanya begitu kecil ya Sangat kecil boleh dibilang Tapi dia bagaimana bisa memanfaatkan peluang Itu yang Yang kemudian harus kita pelajari ya Karena Biar bagaimanapun ya Penguasaan bola yang banyak Kemudian peluang yang banyak Kalau hasilnya malah Minor kan Jadi tidak berarti apa-apa Bahkan kalau misalkan peluang kita banyak Tapi tidak juga bisa dikonversi menjadi goal Itu malah Kontraproduktif buat pemain yang di lapangan Mereka jadi tidak punya Kepercayaan diri gitu loh Jadi frustrasi gitu Kok ngadepin yang begini Nggak nge-goal-nge-goal Nggak goal-goal juga Sementara Pemain yang bisa Melakukan serangan dengan efektif Konversi goal juga efektif Itu malah bermain dengan lebih dingin kepala Lebih kepala dingin gitu loh Lebih logik gitu loh Iya Iya betul Oke sobat lula itulah obrolan kita Mengenai Jepang yang akhirnya lolos ya Waduh Saya senang sekali Sobat sendiri gimana Senang atau enggak Dan Menurut sobat ini Korea Selatan akan mengikuti Jerman Atau enggak Aduh Jangan deh Mudah-mudahan Korea Selatan Lolos ya Silahkan tulis di kolom komentar Sekian dulu Obrolan kita kali ini Kita lanjut di video yang akan datang Sampai jumpa Bye Oke Thank you bro Sampai jumpa